Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Pesona Inspira gimana kabarnya hari ini Semoga baik, sehat dan masih semangat untuk menyelesaikan aktivitasnya Seperti biasa kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona stasiun informasi terbaikmu hadir Di dialog yang pastinya sudah selalu dinanti-nanti Rumpun padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia Seperti biasa dong, rumpun padi kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanian Atau juga pangan Ya mungkin ada yang nanti ingin gabung boleh sekali Silahkan di 0823-2383-999 Tapi mau gabung bingung nih apa sih gitu kan Nah tema kita kali ini Mungkin ada yang sudah tahu ya Tentang potensi pengembangan karika di Kecamatan Kejajar Karena karika ini kan salah satu ciri khasnya Wonosobo punya Wonosobo punya buah yang memang tidak ada di daerah-daerah lain Jadi karena ketinggiannya mungkin ini dingin ya Jadi karika ini banyak sekali dijumpai di Kecamatan Kejajar Bahkan bisa dikatakan buah karika ini merupakan buah spesifik Dieng Nah di studio Radio Pesone sudah hadir kedua narasumber Dari penyuluh pertanian BPP Kejajar Saya sapa dulu narasumber kita sore hari ini Selamat sore Mbak Hana Ardayani Syam Ardi SPT Selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kejajar Saya panggilnya Mbak Hana aja mungkin ya Iya terima kasih Selamat sore Mbak Mita Dan selamat sore Pesone Inspira Assalamualaikum semuanya sehat Mbak Mita Alhamdulillah sehat Semangat ya hari ini Mbak Hana ya Insya Allah semangat Selalu semangat Selalu Selagi Mbak Hana ada juga narasumber kita ya Ada Pak Sugianto Penyuluh pertanian terampil BPP Kejajar Pak Sugianto selamat sore Selamat sore Mbak Mita Iya Waalaikumsalam Sehat Pak hari ini Pak Alhamdulillah sehat Semangat juga ya Pak ya Insya Allah semangat Iya harus dong semangat gitu Nah silahkan nih BPP Inspira kita akan ngobrol tentang potensi pengembangan karika di Kecamatan Kejajar Jadi penasaran gitu kan Karena tanaman karika ini memang banyak sekali di Kejajar Dan kira-kira diolah apa aja Tanaman ini kan kayak pepaya gitu ya Ini mungkin satu jenis gitu atau gimana Satu family dengan pepaya Satu family masih keluarga gitu ya Kayak pepaya Pohonnya kecil Tingginya biasanya kira-kira berapa nih Pak? Tiga sampai delapan meter Tiga sampai delapan meter Bisa sampai sepuluh meter ya Iya dan ini berbatang besar Tidak berkayu Ya sudah kayak pepaya gitu Tapi bercabangnya juga banyak ya Daunnya hampir sama dengan daun pepaya Tapi lebih tebal Kalau mungkin buah pepaya daunnya bisa dimasak Kalau ini gak bisa ya Pak ya? Sebetulnya begini Bu Karena didiang itu udah melimpah dengan sayur Orang untuk mencoba itu kayaknya Tapi perlu dicoba kayaknya ya Pak ya? Cobanya paling ini Bu Untuk pengempuk daging Bu Oke Papainya itu untuk pengempuk daging Iya Jadi biar alami gitu ya Pak Alami untuk mengempukkan daging Iya jadi kayak gitu ya Pesan Inspira memang hampir sama Kayak buah pepaya Masih satu family gitu Ini memang aromanya juga khas sekali gitu ya Pak Hana ya Iya betul sekali Karena di karika sendiri itu Kalau pepaya di dalamnya itu ada bijinya Tetapi tidak ada lendir lah Kalau di karika sendiri Kalau dibuka Di tengahnya itu ada pup atau lendir putih Jadi kita lihat lah Itulah yang menjadi sumber aromatik Atau wangi dari karika itu Tidak hanya di dagingnya Iya jadi itu yang menjadikan aromatik dari karika Ketika membuat olahan karika pun Pasti pulpnya juga dipakai Yang bapak pulpnya itu Yang bapak ada pulpnya itu Iya makanya nih kalau mau mengolah karika nih Biasanya memang bijinya itu Yang pake itu juga dipakai gitu ya Dipakai ya disaring Maaf bukan bijinya Tapi pulp Ya yang menyelimuti biji Oke Yang menyelimuti biji Tapi ya karena satu tempat gitu ya Kalau yang atas memang taunya bijinya Oke Nah kita akan ngomongin tentang potensi pengembangan karika Di kecamatan Kejajar Kayaknya ini sangat bagus sekali gitu ya Karena ya satu-satunya buah Yang memang jarang ditemui Selain di Wono Sobo juga Dan banyak sekali olahan-olahan karika Ada mungkin kalau saya yang tahu sih Manisan gitu ya Sirup gitu Nah bagaimana sih potensi pengembangan karika Di kecamatan Kejajar Untuk saat ini Mbak Hana mungkin bisa diceritakan Silahkan Baik terima kasih Mbak Mita Bisa kami ceritakan disini Bahwa karika di kecamatan Kejajar itu sangat banyak Bisa dikatakan dari ketinggian 1300 sampai 2400 ke atas Atau mungkin hampir terbentang di kecamatan Kejajar Tetapi dengan potensi yang bagus seperti itu Dengan petani di Kejajar masih dianggap dalam tanda kutip Mengganggu tanaman kentang Nah karena tanaman utama di kecamatan Kejajar Itu adalah tanaman kentang Dan tidak sedikit yang menganggap bahwa tanaman karika ini Mengganggu produksi kentang Sehingga dianggap kurang penting Padahal jika kita tilik dari berbagai aspek Dengan adanya tanaman karika ini Yang ditanam di pematang lahan saja Dan dia tidak di lahan utama Itu bisa untuk membantu ekosistem Bisa untuk mencegah erosi Karena banyak sekali program dari dinas, instansi, ataupun dari swasta Untuk penghijauan atau pemulihan kembali Tanah erosi itu adalah dengan salah satunya Dengan penanaman bibit karika Tanaman karika Jadi dengan adanya karika Bahkan bisa membantu ekosistem Tetapi malah Itu banyak yang beranggapan Masih mengganggu produksi kentang Padahal itu hanya di pematang lahan Kemudian yang kedua Dari aspek ekonomi sendiri Tanaman karika dalam satu bulan Bisa dipetik dua kali Nah dalam satu kali Petik satu pohon Itu bisa mencapai Dua atau tiga kilo Bisa kita bayangkan satu bulan Bisa sampai enam kilo Jika sepuluh pohon Sudah sepuluh kalinya Dengan satu kilo Karika mentah lima ribu rupiah Itu dalam satu pohon sendiri Bisa dihasilkan sekitar tiga ratus ribu Itu baru mentah dalam satu pohon Bagaimana jika petani itu mempunyai lebih dari satu Karena di kejajar itu Tidak hanya satu mbak Di lahan itu Tidak hanya satu Bahkan ada sepuluh Kemudian di Lahan yang di pegunungan Yang di dataran lebih tinggi lagi Itu juga banyak Perjajar tanaman karika Jadi kira Kita hitung secara ekonomis Mentahnya saja Sudah penilai rupiahnya Banyak Yang kedua Itu secara ekonomi Kemudian kalau dibuat secara olahan Secara olahan dari karika mentah Satu buah Jika dijadikan dalam satu kap Itu kan hanya berisi enam iris Sedangkan enam iris itu dari Dari petani Dari pedagang Pedagang awal Harganya cuma 8 ribu Dari 5 ribu jadi 8 ribu Padahal satu Satu buah itu bisa menjadi kurang lebih 20 kap Nah itu kan sudah penilai lebih Nah itu dari nilai ekonomi Potensinya untuk pengembangan ekonomi Ternyata sangat luas Itu baru dalam Dari mentah menjadi manisan karika Belum menjadi selai Belum menjadi keripik Dan lain-lain Kemudian yang ketiga Perawatan dari tanaman karika ini Sebenarnya Sangat mudah Dan juga tidak Membutuhkan biaya banyak Namun Sarat pentingnya adalah Ketersediaan air Nah Ketersediaan air Yang harus continue Atau harus ada Karena ketumbuh kembangnya karika Dari buah ini Sangat dibutuhkan air Kalau tidak ada air Atau kurang air Pasti hasilnya akan menurun Atau kecil-kecil Nah Dalam satu tahun Karika saja Hanya membutuhkan pupuk itu Setahun dua kali saja Mbak Jadi pupuknya bisa pupuk kandang Ataupun pupuk yang lain Itu bisa Dengan kualitas yang baik Dan Masa dari pertumbuhan karika sendiri Begitu berbuah itu Setelah satu setengah tahun Atau tiga tahun Sudah berbuah Bisa langsung hidup Bisa hidup Itu efektif Sampai umur 20 tahun Mbak Jadi Begitu besar sebenarnya Potensi pengembangnya di sana Tetapi Begitulah Masih Masih kurangnya Dari Masyarakat Yang menjadikan Karika ini Nanti menjadi Tambahan modal Karena Sebenarnya Dari tanaman karika sendiri Yang tanaman samping Ini bisa Hasilnya Untuk menutup Dari Biaya produksi Dari tanaman sayuran Yang menjadi komoditas utama Di kecamatan kejajar Jadi mungkin seperti itu Mbak Mita Oke Jadi memang sangat potensial sekali Bahkan ini Satu buah saja Ini bisa jadi Berapa kap Kalau misalnya diolah Dan Usianya ini Satu pohon ini Sampai 20 tahun Padahal ini Kalau panen Biasanya berapa Kali Satu bulan Dua kali Satu bulan Dua kali Ini dikali 20 tahun Sudah banyak sekali Sudah banyak sekali Bisa dihitung Kalau dengan nominal Sebenarnya Tapi sebenarnya Tidak mengganggu Tanaman kentang Secara ekosistem Maksudnya Itu bukan tanaman pengganggu Sebenarnya Bisa jadi kayak Tumpang sari Iya Iya betul Bisa tumpang sari Dan biasanya kan Karika tidak diletakkan Di Di lahan Atau tanah utama Tetapi di pinggir-pinggir lahan saja Jadi itu sebagai tanaman pakar Atau tanaman pelindung Sebenarnya juga tidak Mengganggu secara Semuanya ya Kalau dari tanaman kentang Iya Apalagi ini juga bisa Untuk penghijauannya Juga mencegah erosi Karena kan Dia yang tahu sendiri Gitu ya Datarannya gitu Oke Nah ke Pak Gianto ini Saya juga pengen tanya nih Dengan cara atau Dalam bentuk apa saja sih Karika ini bisa bertambah nilainya Selain dari buah mentahnya Tadi kan mbak Hana juga sempat Mengatakan buah mentahnya nih Kalau dijual Per kilo tadi berapa pak? 5 ribu Per kilonya 5 ribu Iya 5 ribu Itu masih mentah Nah kira-kira nih pak Selain mentahnya gitu Olahannya Mungkin dalam bentuk apa saja sih Nilainya bisa bertambah gitu Iya Terima kasih mbak Peta Secara umum UMKM di sekitar Kawasan Dieng itu Mengolah karika menjadi Sirup karika Itu yang umum Tapi sebetulnya ada Jam Ada sele Ada keripe Ada permen Cuma ini tidak Seheboh Sirup karika memang Terus Karena saya Selain saya itu PPL Saya juga pelaku usaha Di bidang karika Saya juga mengolah karika mbak Kalau kita hitung secara ekonomis Produksi karika Buah menjadi Karika sirup Saya ambil segmen pasar yang paling rendah Satu pak isi 6 kap Itu saya hanya jual 8.500 Dengan modal total sekian Menjadi hasil sekian Itu saya hitung-hitung Keuntungan antara 70 sampai 80 persen Artinya modal 1 juta bisa nanti menjadi 1.700.000 1.800.000 Itu saya ambil segmen pasar yang paling murah Padahal rata-rata di Dieng itu Orang menjual karika Dengan kualitas yang sama seperti saya Di atas 12.000 Begitu mbak Jadi Kalau kita Mengatakan Potensinya seberapa Sangat luar biasa Cuma petani kita memang perlu Sentuhan-sentuhan untuk bisa Merubah mindset mereka Begitu mbak Oke petani-petani ini perlu Sentuhan untuk merubah Mindsetnya Ini perlu sentuhan yang seperti apa nih pak Ya kita ajak berhitung ya Secara ekonomis bahwa karika itu Sebetulnya jangan dianggap sebagai pengganggu Karena memang betul tadi mbak Mita bilang Itu bukan tanaman Pengganggu ya Bukan tanaman yang merusak bukan Itu kan hanya dikhawatirkan mengganggu Produktivitas kentang Sebetulnya Kalau kita pinter-pinter Cara tanam karika itu seperti apa Supaya tidak mengganggu kentang Itu bisa Terus kita ajak berhitung Dalam satu pohon Tadi bu Hana sudah menyampaikan Satu pohon umur sekitar Lapan tahun Sepuluh tahun Satu bulan Dua kali panen Per panen itu Tiga sampai lima kilo Bahkan bisa lebih Karena saya kan sering ke lahan Karena saya pelaku Sering ke lahan Ikut Ikut panen Dengan petani Saya tahu persis Satu pohon itu Panennya berapa Jadi Mereka itu Kalau mau berhitung Harga jual buah Itu berapa Kalau diproses Menjadi karika sirup Yang umum saja Karika sirup Itu akan menjadi Tambah sekian Persen 80 persen Yang saya hitung Itu sangat luar biasa Artinya Itu Tugas kami Sebagai PPL Untuk menyadarkan Petani Bahwa sebetulnya Karika ini sangat Prospek Tidak kalah Dengan kentang Memang kalau di Kentang ini kan Salah satu komoditas Juga di Kejajar Tapi hampir sama Sebenarnya Pak Malah justru mungkin Karika ini lebih berpotensi Atau kira-kira gimana nih Pak Mindset petani Yang namanya Petani dieng Itu akan Merasa malu Kalau tidak tanam kentang Itu mindset yang salah Yang harus kita perbaiki Itu yang pertama Yang kedua Petani itu Tidak akan Pernah membandingkan Perawatan kentang Yang begitu Rumit Biaya besar Dibanding dengan Karika yang murah Dan sederhana Itu yang perlu kita Sampaikan ke petani Itu tugas kita Sebagai PPL Apalagi ini Kayak Turun-temurun ya Pak Menanam kentang Kayak tradisi Sampai Anak cucu nih Ibaratnya nih Harus turun-temurun Nanam kentang Sebenarnya juga Proses perawatannya Juga agak rumit Rumit dan mahal Rumit dan mahal Sementara kalau Karika itu kan sederhana Karika sederhana Dan pengolahannya Lebih banyak Variatif Sangat variatif Kalau kentang kan paling Kentang selain mentah Ini paling juga Keripik Terus Keripik pun juga itu Kentangnya khusus Tidak setiap Oh gitu ya Baik Baik Jadi sangat menarik Sekali ternyata ya Persona Inspira Di Kejajar Wonosobo Di Yeng ini Ada Banyak sekali Komoditas termasuk Karika dan juga Kentang Ini memang dua Komoditas ini memang Sangat-sangat unggul Di Yeng Tapi Karika ini Banyak sekali Olahannya Nah Nanti saya mau tanya Ke Pak Gianto Untuk Olahannya itu Selain sirup Apa aja sih Keripik juga mungkin Bagaimana sih Cara Pengolahannya Apakah rumit Atau tidak Nanti saya akan tanyakan Tapi Sebelumnya saya ingin Tanya ke Mbak Hana dulu Karena saya menarik sekali Tadi Pak Gianto Menyampaikan Untuk proses Permajaan Atau Apa ya Perawatan ini Sederhana Nah Menjaga kontinuitas Dan ketersediaan Buah karika sendiri Seperti apa nih Mbak Hana Seperti yang dikatakan tadi Bahwa perawatan Dari tanaman karika Itu sebenarnya Sangat simpel Dan sangat mudah Bahkan Bisa dilakukan Setiap saat Karena pohonnya Juga besar ya Mbak Salah satunya Untuk menjaga Kontinuitas Atau produksi Dari buah Agar tetap Melimpa dan baik Dan berkualitas Adalah dengan Perempelan daun Atau Pemangkasan Dari cabang Ketika nutrisi Sudah tidak Tersalur Ke cabang-cabang Yang baru Ataupun cabang yang lain Maka akan terkumpul Di dalam buahnya Sehingga buahnya Akan berproduksi Lebih baik Dan lebih banyak Nah setelah itu Untuk menjaga Kontinuitasnya Dari petani Yang ada di kejajar Sudah menyiapkan Bibit-bibit Dari karika itu Sendiri Sudah tidak lama Ada yang dari Stek Ada yang juga Dari biji Dari biji Karikanya itu sendiri Dari stek Diambil dari cabang Atau batang Kemudian nanti Ditumbuhkan Kurang lebih Satu setengah tahun Nanti sudah bisa berbuah Kalau dari biji Itu nanti Dikeringkan Diambil biji Nomor tiga dari ujung Cari aturannya Seperti itu Tiga dari ujung Dikeringkan Dilepas kulit ari Jadi kan dari Di biji itu Biasanya ada Kulit ari Kulit ari Atau pop Yang tipis-tipis itu Nah itu Dilepaskan Kemudian Dikeringkan Di angin-angin Setelah itu Ditebar Ditebar di polybag Dulu Sampai nanti Bertunas Kemudian nanti Baru diletakkan Di lahan Kalau menggunakan Biji Itu Kurang lebih Tiga tahun Baru berbuah Memang lebih lama Tetapi ada Satu keunggulan Sendiri Sebenarnya Kalau memakai biji Dia lebih kuat Perakarannya Dibandingkan dengan Stek Dari stek Oke Jadi memang ada Yang bibit Ada yang stek juga Gitu Oke Ini nanti juga ada Pertanyaan yang masuk Nanti saya Tanyakan kepada Mbak Hana Tapi saya juga penasaran Ke Pak Gianto dulu nih Tadi Olahannya tuh Serain sirup nih Pak Gitu Apakah mungkin ada Bronis Gitu Atau Keripik Kerika ini kan juga ada Gitu ya Pak ya Ada Nah ini Gimana sih Proses Sebelum ke prosesnya Tapi macam-macamnya tuh Yang saya dengar dan saya lihat Tapi saya belum pernah merasakan Ada straddle Karika Oh ada straddle Terus Keripik Ada Gem Ada Jelly Permen Cuma karena ini Prosesnya Tidak semudah sirup Terus Pemasarannya juga Tidak sebagus sirup Jadi ini Perlahan-lahan Gak begitu Dilirik oleh Pengusaha Tapi kalau Pemasarannya sendiri Memang banyak Peminatnya yang sirup Betul Sirup itu sangat praktis Bahkan orang itu Mengatakan yang namanya Karika Ya sirup Nah ini ada Satu Pengusaha Dari Pak Tara Pak Taro Pak Tara itu Itu kayaknya dia bikin Straddle Karika Artinya dia Pengen bahwa Inovasi Karika itu Dia hanya sirup Tapi juga roti Mungkin juga keripik Mungkin juga jam Jelly gitu Itu dari Pak Tara Yang saya lihat Oke kalau Pak Gianto Sendiri memang Fokus di sirup Karika ya Pak ya Baru di sirup Dan itu Gini Bu Saya Produksi Karika ini Berawal dari Apa ya Rasa Ketidakpuasan saya Justru Karika itu Nama baiknya Akan tercoreng Oleh para pengusaha Yang nakal Jadi ada Beberapa pengusaha Pengerajin Karika itu Yang menggunakan Bahan kimia Pakai pemanis buatan Pakai pewarna Yang tidak diizinkan Oleh Dinas kesehatan Terus itu Prosesnya Kurang higienis Ini yang justru Orang itu Akan berpandangan Negatif Terhadap Karika Orang yang belum pernah Kedieng Dengar ceritanya Karika Pasti enak Begitu kedieng Beli Karika Kok ternyata Kok enggak enak Dimakan kok Di tenggorokan sakit Nah Berawal dari situ Saya produk sibuk Dengan SOP Yang menurut saya Itu Tidak melanggar Aturan dari Kesehatan Aman Saya menggunakan Gula asli Saya menggunakan Proses Packing Dan sterilisasi Yang betul Jadi saya tanpa Menggunakan bahan kimia Jadi saya menggunakan Kimia itu Paling pewarna Nek pewarna kan memang itu wajib Ya karena Warna makanan juga Yang diizinkan Terus saya pakai vitamin C Untuk mempertahankan warna Itu Oke memang karena ini warnanya juga Tidak bening Bagus ya Pak ya Agak kuning gitu ya Oke biasanya ketahanannya Sampai berapa lama Pak? Yang saya lakukan Selama proses sterilisasi itu betul Packingnya itu enggak bocor 2-3 tahun Bahkan 5 tahun Enggak ada masalah Dengan catatan Tidak kena sinar ya Bu Jadi Proses sterilisasi betul Kemasan udah betul Tapi kalau kena sinar Itu akan terdispersi Akan terure Warna itu terure Kalau warna itu terure Otomatis rasa juga akan berubah Jadi kuncinya Packingnya betul Ngesilnya itu betul ya Sterilisasinya juga betul Jadi sterilisasi itu kan Mematikan semua mikroba yang ada Baik yang Menguntungkan atau tidak menguntungkan Semuanya harus mati Nah kalau proses ini betul Jangan sampai kena sinar matahari Karena sinar matahari itu akan mengure Terutama warna itu akan terure Kalau warna sudah terure Biasanya warasanya juga berubah Begitu Bu Oke Artinya memang ini Bisa sampai 2-3 tahun Bahkan sampai 5 tahun Jika prosesnya memang benar Tanpa pengawet dan bahan kimia Tanpa pengawet Dan justru karika yang enak itu Karika yang lama Bukan yang baru proses Seminggu 2 minggu Rasanya semakin Mantap Mantap Iya Tapi kandungan Ini kan ada tambahan vitamin C Ini memang untuk Ketahanan warna ya Pak ya Betul Tapi kalau kandungan karika sendiri Memang buah yang Kayakan vitamin kah? Itu nanti Bu Hana yang bisa Menjawab Baik Silahkan Bu Hana langsung dijawab aja nih Mungkin bisa Saya tambahkan bahwa Buah karika itu Mungkin seperti buah popaya Jadi Dia itu penuh dengan Vitamin Dan juga unsur Unsur-unsur yang lain Ada vitamin A Vitamin B komplek Vitamin C Vitamin E Ada fosfor Ada kalsium Nah Itulah mengapa dulu Ternyata Waktu karika dibawa pertama kali Kenapa Terus dikembangkan sama Belanda Karena Belanda itu dulu Sudah tahu bahwa Kandungannya ini sangat baik Bisa untuk kosmetik Juga untuk kesehatan Vitamin A nya ada Vitamin C nya tinggi B kompleksnya pun juga Jadi Cara otomatis Untuk Kekebalan tubuh Untuk imun Itu bisa Kemudian Untuk mengatasi sariawan Itu juga bisa Kemudian Untuk melancarkan Buang air besar Atau pencernaan ya Mbak Itu juga Itu juga baik Untuk di kosmetik Itu juga baik Ternyata diolah seperti itu Tetapi selama ini Kalau pengolahan menjadi kosmetik Belum sampai ke sana Bahkan Di karika sendiri Ada enzim yang namanya Enzim papain Di karika sendiri ada Di Di daunnya juga ada Nah itu kan juga Pemecah Pemecah protein Bahkan Yang saya Pernah dengar Dan ada beberapa Penelitian Ternyata ada Satu Kandungan Arginin Yang itu bisa Mencegah Sel kanker Kanker payudara Nah ini masih Mungkin masih penelitian Lebih lanjut ya Tetapi Segitu kompleknya Dari buah Suma sekepal tangan Ternyata Kandungannya itu Juga banyak sekali Dari vitamin A Sampai B komplek Itu Sudah terkandung Di situ semua Bahkan dengan Pengemasan yang baik Dengan pengolahan yang baik pun Bisa menambah nilai gizinya Tidak berkurang sedikit pun Oke Ternyata mempunyai Kandungan gizi yang banyak ya Iya Apalagi juga punya Kebermanfaatan Mencegah kanker payudara juga Pokoknya ini Cocok banget nih Ternyata Pesanah Inspira Oke Mas Awan di Sapuran Halo Lagi Mungkin Lagi sambil Motong bahan ya mas ya Ini Mau tanya kepada Mbak Hana Apa gak bisa Karika ditanam Di tempat selain kejajar Tapi dijawab nanti dulu ya Mas Awan biar Tetap stay tune dulu Kita akan beriksa jenak Jadi Pesanah Inspira Jangan kemana-mana Tetap di Rumpun Padi Rumpi untuk pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia Pesanah Inspira Kembali lagi Rumpun Padi Rumpi untuk pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia Dan kita masih Ngobrol tentang Karika Yang ternyata Wow Luar biasa sekali ya Nah Tadi sudah ada pertanyaan Yang masuk Kebetulan dari Mas Awan Di Sapuran Ternyata memang beneran Sambilnya mie jahit Tapi juga petani loh Iya Mas Awan di Sapuran Entrepreneur Iya Ini silahkan tadi Mbak Hana Tanya nih Bisa gak sih Karika tuh Ditanam di tempat selain kejajar Terima kasih Terima kasih Saya coba saya jawab Nanti kalau misalnya masih kurang Bisa ditambahi Rekan saya Jadi tanaman Karika itu Sebenarnya bisa hidup Walaupun di Sapuran Maupun di mana Asalkan agro klimatnya Itu sama Nah Tapi kalau agro klimatnya Berbeda Dia bisa tumbuh Hanya sesaat saja Tidak berbuah Dan langsung Mati Langsung mati Atau langsung Menghilang Kalau misalnya Agro klimatnya itu Atau minimal Ketinggian tempatnya 1.400 sampai 3.000 Itu dia bisa tumbuh Karena diselain di kejajar Itu pernah ada yang melihat Di Malang Ternyata juga bisa Tetapi bisa kami tegaskan lagi Bahwa Karika yang terbaik Itu tetap kualitasnya Yang ada di kejajar Walaupun di kejajar Dan tanggarung juga pernah ada Dengan ketinggian Tempat yang Tidak optimal Hampir sama Tetapi kualitasnya Tetap berbeda Jadi kalau ditanyakan Bisa tumbuh gak di tempat saya Bisa Tetapi Sebenarnya Sementara saja Tidak berbuah Dan sementara saja Pasti sudah Tidak ada Tidak ada Tanamannya Atau sudah mati Tidak bisa tahan Karena tidak dingin Terus Tinggal tempatnya Juga tidak tinggi Seperti di kejajar Oke Ini Karena apa ya Ya tumbuh sih tumbuh Tapi tidak berbuah Tidak akan bertahan lama Iya Betul Ini kayaknya di Tambi Aja ini sudah Susah ya Bisa tumbuh Di Tambi saya lihatnya Soalnya pohon teh pak Ada bu Karika ada Di si gedang juga ada Cuma tidak sebagus Yang di Atas Parikesit Oke Minimal parikesit bu Minimal parikesit Nah ini kalau ngomongin soal karika Yang paling bagus kualitasnya itu Di kejajar daerah mana sih Yang saya tahu Yang saya tahu itu di daerah Sembungan Di daerah sembungan Itu kemungkinan karena Dari bibit yang bagus Terus Di sana mungkin agroklimatnya juga Paling Paling pas Terus yang saya Sebagai pengrajin karika Itu rendemen yang paling tinggi Memang dari Sembungan Artinya Satu kilo Buah Itu bisa menjadi Beberapa Cup lebih banyak Dibanding dengan Dari daerah lain Buahnya Dagingnya lebih tebel Lebih tebel Lebih wangi Itu karena memang Ketinggian juga berpengaruh Atau mungkin ada Faktor-faktor lain Itu mungkin pak Satu ketinggian Dua Kayaknya jenis bu Karena saya di sana Lihat ada jenis yang Jenis rantai Sama jenis yang Orang sana mengatakan Templok Templok itu langsung Nempel ke Batang Oke Jadi terjawab Semoga ya Terima kasih Kemudian ini Rofik di Watumalang Mau tanya Manisan karika dan keripik-karika Terbaik paling rekomendasi Produksi Dimana nih buat oleh-oleh Tempat saya bagus Boleh kok pak Kalau mau dipromosikan Boleh Boleh Mumpung nih pak Mumpung gitu Silahkan Datang ke rumah kami Di Munggang Bawah RT6 RW11 Bu Jini Sugianto Itu produsen keripik Tahu rasa paru Dan produsen Karika merek Ilham Oke Nama temen saya ya Ilham Ilham itu anak Saya yang nomor 2 Kalau keripik tahunya Namanya Karisma itu Anak saya yang nomor 1 Oh putra ada berapa pak Cuman 2 Cucu 1 Cucu 1 Mungkin besok ada rencana Untuk bikin produk lagi Atas nama cucu pak Semoga bu Siapa tau ya kan Semoga bu Dan produk kualitas dari Buatan pak Gianto ini Mbak Bisa dipastikan Tanpa pengawet Seperti yang sudah dikatakan tadi Bisa dikatakan Ya Best quality mungkin ya pak ya Manisnya tuh pas ya Ya manisnya pas Jadi begitu Begitu mengincicipi Bisa teringat Wah ini segalanya Seperti saya didieng Nah Mungkin bisa seperti itu Iya pak Insya Allah seperti itu Iya jadi silahkan langsung saja Hubungi pak Gianto Dicari nih pokoknya Dimunggang ya pak ya Betul Oke baik Lanjut lagi Dari Sulis di Melandi Mau tanya apakah ada terobosan Untuk mengolah limbah kulit karika Untuk pupuk pertanian Mengingat jumlahnya melimpah Tapi masih belum dimanfaatkan Iya Tapi bener nih ya Mbak Hana ya Kulit-kulit karika ini banyak Tapi memang Belum dimanfaatkan Belum dimanfaatkan Iya terima kasih Jadi kalau limbah Limbah karika Ada yang berupa kulit-kulit Itu sebenarnya bisa dibuat Jadi pupuk organik Jadi larutan itu juga Sama halnya Dengan limbah yang lain Sayuran yang lain pun Juga bisa dibuat Jadi kulit karika Kemudian ditambahkan Dengan molases Dengan ditambahkan Dengan apa Mikroba Mikroba yang lain Dengan gula Itu nanti bisa menjadi mol Atau mikroorganisme lokal Itu bisa sekali Tapi Belum kecenderungan Dari petani Tidak Apa ya Mbak Tidak punya kesempatan Waktu banyak Untuk mengolah Seperti itu Jadi mereka lebih baik Yang sudah yaudah Dibruknya aja Membusuk Dan nanti Jadi pupuk sendiri Padahal kalau diolah sendiri Itu bisa menjadi Mol Bisa menjadi Pupuk organik Dicairkan Itu nanti dikocor Juga bisa untuk tanaman Termasuk untuk Tanaman sayuran Tanaman kentangnya Prosesnya untuk Bikin ini lama Atau ribet enggak sih Makannya kok Petannya juga kadang Masih males juga Kalau ribetnya enggak Mbak Cuma memakan waktu Memakan waktunya itu Ketika menyampurkan saja Dan juga Ketika Mengaduk Atau Akan fermentasi ya Fermentasi jadi itu Diaduk Waktunya sampai Dua minggu Baru bisa dibakai Kalau petani di Kejajar itu kan Mereka Waktu adalah uang Jadi ketika mereka Sudah di lahan Ya saya untuk Untuk tanaman Untuk sayuran Nah waktu yang seperti itu Mereka bilang Wah ini nganu Kalau bisa ada yang praktis Ada yang praktis Ya saya cari yang praktis Mungkin seperti itu Karena kalau Perawatan dari tanaman utama Di tanaman kentang itu kan Satu minggu itu Bisa Untuk semprot sendiri Bisa tiga kali Sampai empat kali Bahkan kalau tidak ada air itu Mereka berulang kali ya Pak itu Perawatannya Jadi seperti itu Mbak Oke Ternyata sebenarnya bisa Iya silahkan nih Pak Pengalaman teman saya Itu Bisa untuk pakan Sapi Ya Asalkan itu diproses dulu Jadi untuk Menghilangkan Papain itu tadi Getahnya itu Itu kita tambahkan Gula atau molase Terus kita tutup Campur Terus kita tutup aja Itu nanti paling Dua tiga hari Sudah hilang Artinya sudah bisa Diberikan ke Sapi Dan itu lahap Iya Ini sapinya juga Kayak enak gitu ya Pak ya Ya mungkin lahapnya Karena ada Aroma molase itu tadi Oke Jadi biar selingan Sebenarnya ya Pak Betul Biar gak rumput bosen Sapi Jadi sebenarnya bisa Ada banyak sekali Terobosan untuk mengolah Limbah kulit karika Hanya saja Memang keterbatasan waktu Dari para petani Ya semoga saja nih Kedepan Kalau misalnya ada Yang mungkin Apa ya Bisa berinovasi Ini bisa di Inovasi dan terobosan Terobosan Iya betul sekali Kulit Atau limbah kulit karika ini Oke Dari hasilnya dikaliangat Apakah karika bisa dimakan mentah Seperti papaya Bisa sekali Dan itu Pelakunya saya Oke Getahnya gimana bikin gatal Atau gimana ya Pak Tahun 88 Saya kan sudah didieng Jadi saya pernah Sore-sore itu Makan buah Tapi bukan buah Dagingnya Pulpnya yang ada Isinya itu Kita langsung makan Sama isinya sekaligus Itu manis-manis Asam Iya Jangan sampai Kena getah Kalau kena getah Kulit kita mesti Iritasi Oke Jadi yang kita makan Pulpnya ya Pulpnya Bukan dagingnya ya Kalau daging itu Cenderung Kecut Oke Kecut dan bergetah Kalau yang Yang tidak tahan getah Pasti gatal Di sininya itu Sama seperti Ya iritasi lah ya Iritasi Jadi bisa dimakan mentah Tapi yang sudah matang Maksudnya itu Sudah matang Dan itu hanya pulpnya Iya hanya pulpnya gitu ya Bisa saja Tapi daripada gatal Atau beresiko Masih kecut Ya mending sirup karika Sirup karika Belumnya nih Pak Merk Ilham itu Iya jadi Ini kalau Seperti filsafah lah ya Kalau buah karika ini Saling melengkapi ya Karena dagingnya nih Agak-agak asem Kecu Tapi pulpnya manis gitu ya Dan aromanya Jadi melengkapi ya Pak ya Betul ya Saling melengkapi Oke baik Ada Pak Mia Yang sudah gabung juga Halo Mbak Mia Selamat sore Walaikumsalam Dari tadi nyimak Kulit karika Segar Bisa diolah Dijadikan Eko Enzim loh Oh itu Gimana nih Bisa ditanggapi Yang disampaikan Mbak Ana tadi Itu kan mengandung Getah yang namanya Papain Papain itulah yang Mungkin yang dimaksud Bumi ya Itu untuk Mengembukkan daging Oke Tapi ini bisa dikonsumsi gak sih Pak? Oh enggak Enggak bisa ya? Enggak Setelah kalau kena kulit kita Iritasi Bu Oh gitu Jadi kalau Bisa saya tambahkan sedikit Mbak Kalau kulit Karika itu sama aja Seperti kulit buah yang lain Mbak Jadi Memang Dia tidak bisa dikonsumsi Dia saya sebagai limbah Yang dibuat untuk Karika manis Karika sirup Ataupun selai atau apa Kan itu masih dikupas Dengan kulitnya Nah Dari kulitnya itu Tadi bisa menjadi pupuk organik Mol Mikroorganisme lokal Ataupun Ekoenzim juga sama Itu Pembuatan Ekoenzim dan mol Kurang lebih Mirip Mbak Jadi dia bentuknya cairan juga Kemudian ditambah Dengan molase Kemudian Dengan Dengan kulitnya Kulit itu Dicacah Kecil Kemudian nanti ada fermentasi Larutan konsentrat ini Yang nantinya Digunakan untuk yang lain Kalau Mol lebih ke pupuk lahan Nah Ekoenzim mungkin Lebih luas penggunaannya Oke Ini ternyata Maksudnya Mbak Mi adalah Kulit karika segar itu Kulit karika yang masih segar Bukan kulit karika Ternyata segar untuk dikonsumsi Karena mengandung enzim ini Bukan ya Tapi harus di fermentasi dulu juga Oke Ada damar petani warna bungkas Sudah selama berpuluh-puluh tahun Karika dibuat minuman Atau sari buah Emangnya Ada produk inovasi Apalagi dari hasil pengolahan karika Selain minuman Tadi udah sedikit dibahas ya Pak ya Ada straddle juga Ada Kripik Selai Jem Jeli Terus juga Permen Permen Banyak banget ya Oke Selamat sore Pasona FM Salam untuk Ibu Hana dan Pak Sugianto Saya mau bertanya Ini dari siapa Pokoknya udah gabung Terima kasih Saya mau bertanya Yang saya tahu Untuk saat ini produk karika Sangat bergantung pada sektor wisata Dieng Di luar daerah masih sulit Ditemukan produk tersebut Upaya apa yang sudah dilakukan Dari pihak terkait Untuk mengenalkan produk Dan menjangkau pasar yang lebih luas Oke Bisa saja Bu Jadi Setiap kali ada event-event Yang Itu sifatnya Nasional maupun regional ya Itu tetangga saya Bukan saya Bu Tetangga saya Namanya Pak Trisila Itu sering kali mengikuti Pameran-pameran Lah pameran itu sebetulnya Tujuan pokoknya adalah Untuk pengenalan kepada masyarakat luas Nah siapa tahu dari pameran itu Akan mendapatkan suatu kontrak Kontrak penjualan ya Dan itu sudah sering terjadi Pada Pak Trisila Jadi Kalau dinas terkait Terutama dinas UMKM Itu sudah Sudah banyak Melakukan Terobosan-terobosan Untuk memasarkan karika Bu Nah cuma Kendalanya itu tadi Yang saya sampaikan Ada beberapa produk karika Yang justru itu Merusak citra karika itu sendiri Karena dengan proses yang tidak Sesuai dengan standar Oke Baik Semoga ini Terjawab pertanyaan-pertanyaannya Dan Ini Sebelum closing statement Yang saya ingin tanyakan adalah Musim kemarau dan penghujan Mempengaruhi produksi buah karika enggak sih? Sangat berpengaruh Sangat ya Untuk musim penghujan Musim yang banyak air Itu justru Itu justru Buah akan menjadi Lebih bagus Jumlahnya lebih banyak Lebih besar-besar Sebaliknya Kalau pas musim kemarau Itu banyak yang rontok Enggak jadi Buah Dan kalau toh jadi Itu kecil-kecil Oke Memang ini memang karika ini Kayak Harus yang dingin dan basah Saya mengamati tanaman yang dekat dengan Pematang ya Dengan selokan Itu jauh lebih awet Hidupnya Dan lebih banyak buahnya Ketimbang yang di tengah-tengah itu Memang karika itu Bisa saya tambahkan ya mbak Memang karika itu mudah Dalam perawatannya Tetapi Kuncinya adalah Ketersediaan air Buahnya bisa besar dan kecil Itu jika Tergantung dengan air Airnya banyak Buahnya Buahnya banyak Pasti produksinya juga meningkat Oke Ini juga tergantung perawatannya ya Iya betul Betul sekali Semakin banyak disiram Semakin banyak Iya disiram Perempelan Kemudian Paling tidak dikasih pupuk Satu tahun dua kali Pasti akan Lebih optimal lagi Oke Nah karena kita sudah Di penghujung acara Menarik sekali Pembincangan kita ya Terima kasih nih yang sudah gabung Tadi di WA Di 0823 2383 999 Semoga pertanyaannya terjawab Dan kita menuju ke Closing statement Dari masing-masing Narasumber Pada sore hari ini Silahkan dari Mbak Hana Atau Pak Gianta dulu Saya dulu mbak Baik silahkan Terima kasih Terima kasih Pesona Inspira Yang telah Mendengarkan kami Dari Kecamatan Tertinggi Di Wanasobo Sedikit kuat Dari kami Kalau Malang Punya apel Kalau Kejajar Punya karika Lestarikan Branding lokal Lestarikan Dan Kembangkan Tanpa karika Kejajar Hampah Hei Cakep Cakep sekali Hei Hei